6 pelajar SMA ditangkap polisi karena menebar prank teror bom di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Utara. Ancaman bom disampaikan melalui pesan yang dikirim ke media sosial pengelola mall. Tim gabungan Polres Metro Jakarta Utara dan Polse Koja langsung mendatangi pusat perbelanjaan Koja Trade Mall. Polisi langsung menyisiri seluruh area mall, usai adanya laporan ancaman bom yang dikirim ke media sosial pengelola mall. Dari hasil penyisiran, polisi tidak menemukan bom di area mall seperti yang disebutkan oleh para pelaku. Berupa yang nanti di sekitar ini ada berupa bom itu, cerit ya. Jadi dari orang follower biasa, kemudian di-capture it, kemudian di-share ke Instagram kami, dibaca sama tim kami. Ya kami nggak boleh menanggap itu sekemudian dianggap nggak ada gitu ya. Kami antisipasi langsung memberikan informasi kepada pakapol saya. Usai menyisir area mall, polisi kemudian menelusuri akun pemilik Instagram yang mengirim ancaman bom. Hasilnya, pelaku penebar ancaman bom adalah 6 orang pelajar SMA. Motif para pelaku menebar ancaman bom hanya untuk lelucon atau perang. Dan usai dilakukan pembinaan, para pelajar akan dikembalikan ke orang tuanya dan dikenakan wajib lapor. Kami masih sekolah, karena ini masih jam sekolah tadi. Akhirnya kami melakukan koordinasi pendalaman dengan pihak sekolah. Kami melakukan penjemputan di sekolah. Di sekolah kami dapati ada 6 orang di situ. Yang satu cewek sebagai adminnya di situ.